Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Raditya Fahmi Aji Saya dari kelas Kulip S2 Saya akan menceritakan hikayat Sri Rama dan mencari Sita Dewi Sita Dewi merupakan istri dari Sri Rama yang menghilang tidak tahu di mana dan kemana Dan sebagai seorang suami, ia pun pasti merasa kebingungan Kemudian Sri Rama memutuskan untuk berjalan dan berkelana untuk mencari istrinya dengan dibantu seorang pengawal Dan kemudian keduanya pun mencari Sita sampai ke dalam hutan Di dalam hutan, mereka bertemu seekor burung jantan yang sangat sombong dan memiliki empat istri Ia pun berbicara dapat menjaga keempat istrinya Dan sedangkan Sri Rama menjadi satu orang istri saja tak mampu Sri Rama merasa tersinggung ketika mendengar hal tersebut Kemudian ia berdoa ke Dewata agar burung itu tidak dapat menjaga istrinya Tak lama kemudian, Seikor Burung jadi buta Kemudian Sri Rama dan juga pengawalnya berkelana lagi dan kemudian bertemu dengan hewan Yaitu Seikor Bango yang tengah minum tepat di tepi danau Sri Rama pun kemudian bertanya ke Bango tersebut apakah ia melihat istrinya Dan Bango itu pun kemudian menjawab Bahwasannya, ia melihat bayang dari seorang wanita dibawa terbang oleh Maharaja Rawana Dan Sri Rama pun merasa senang akhirnya dia bisa mendapatkan suatu petunjuk Sampai ia mengubahkan permintaan Seikor Bango yaitu memanjangkan leher agar muda saat minum Di tengah berjalanan, Rama pun merasa haus dan ia melapaskan suatu panah-panah Yang dapat memandu pengawalnya untuk menemukan mata air Pengawal itu membawakan air yang setelah diminum ternyata tak enak dan airnya berbau busuk Dan kemudian mereka menyusuri sepanjang aliran mata air tersebut Dan bertemu seikor burung yang besar yang sedang sekarat Burung tersebut bernama Jantayu Rama kemudian bertanya kepadanya Apa yang sudah terjadi? Jantayu menceritakan mengenai pertarungan bersama Rawana Selanjutnya ia memberikan sebuah cincin milik Sita Dewi yang dilempar kepadanya sebelum jatuh ke bumi Dikarenakan keadaannya yang sangat lemah Jantayu memberi pesan kepada Rama untuk membakar mayatnya di tempat yang tak dihuni oleh manusia Tak lama kemudian burung itu pun mati Rama pun menyuruh pengawalnya untuk mencari suatu tempat yang tak dihuni oleh manusia Tapi sayangnya ia tak menemukan tempatnya Akhirnya ia pun memutuskan untuk membakar burung sebut di tempat itu Dan kemudian nyalakan api yang begitu besar Karena kesaktian tersebut Rama tak terluka sedikitpun Setelah api tersebut padam Rama dan juga pengawalnya kembali untuk melanjutkan pencarian istrinya Oke sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih